kita lanjutkan tutorial PHP dasar dan disini saya mau membahas explode saya buat file dan saya simpan disini wamp www dan saya sudah mempunyai folder dan sekarang tutorial 37 37 explode oke .php dan disini saya buat seperti ini dan saya membuat variable baru mungkin kalimat dan saya tuliskan oke mungkin semacam ini dan jika saya memberikan fungsi explode disini eho explode dan saya memberikan variable kalimat variable kalimat maka jika saya simpan dan saya pergi ke sini oke ada kesalahan oke 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 disini saya menambahkan spasi tanda kutip spasi spasi tanda kutip dan koma karena disini saya mau menghilangkan spasi dan menghitung berapa kata yang berada di kalimat ini dan jika saya sudah menuliskan seperti ini dan jika saya simpan lalu saya lihat disini reload maka disini akan ada array dan saat kita mendapatkan array seperti tutorial yang terdahulu saya memakai print garis bawah R dan saya memberikan kurung buka kurung tutup semacam ini dan jika saya simpan saya reload disini ke print kurang R saya simpan saya reload maka saya sudah mempunyai 0 1 2 dan intinya saya mempunyai 1 2 3 4 5 5 kata disini terdeteksi dengan menggunakan fungsi explode dan ini bisa kita pakai saat kita membuat search engine jadi kita bisa mengetikan kata-kata tertentu ke input dan hasil dari input yang diketikan tadi kita cari kata-perkata dan akhirnya kita memfungsikan kata-kata tersebut sebagai pencarian di database oke sekian tutorial tentang explode dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya salam tersebut 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 tersebut